Saya juga ingin menyampaikan atas nama memohon dua, reservasi kami terhadap Saudara Muhammad Khodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independens, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa Saudara Khodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan satu putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk tiga periode. Yang Mulia? Yang Mulia. Saya duluan tuh. Apa saya perkenalkan? Terima kasih Yang Mulia. Saya juga ingin menyampaikan atas nama memohon dua, reservasi kami terhadap Saudara Muhammad Khodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independens, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa Saudara Khodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan satu putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk tiga periode. Nah, saya cuma menyampaikan yang saya pasti mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Yang Mulia, Apa lagi? Sama, saya juga, kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap dua orang sekaligus. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu, beliau ini berdua, itu sering sekali tampil di televisi mewakili kosong dua. Bahkan pada acara terakhir saya dengan Saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Yang mana yang Pak Refli sampaikan? Ya. Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili kosong dua dalam perdebatan di televisi, dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan alam. Ya, dicatat keberatan Saudara. Silahkan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini, terakhir. Saya mendapatkan informasi dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, sobat EDI. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap EDI. Apa relevansinya? Baik, relevansinya. Ini yang saya jelaskan. Ya, apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orangnya itu di. Relevansinya adalah? Yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi? Oh, ada di... Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di penyidikan. Nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silahkan, Pak Bapak. Relevansinya adalah, seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Ya, Bapak kan bokas mantan ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini, disebutnya di sini... Sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat. Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberadaan. Dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan dan kami catat, Pak. Terima kasih. Oke, kemudian dari pihak terkait juga belum memberikan identitas seolah agama ini. Agamanya semua muslim? Muslim ya? Pak Margaret, ya? Muslim juga? Baik. Oleh karena itu dimohon perkenannya, yang mulia. Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak kobuy ya. Terima kasih. Baik. Yang mulia, Bapak Ritwan Mansur untuk memandu lapas sumpahnya untuk para ahli agamanya semua Islam. Baik, yang mulia. Terima kasih. Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun. Dr. Abdul Khair Ramadhan. Bapak Aminuddin Ilmar, Profesor Aminuddin Ilmar. Dr. Margarito Kamis. Khalilul Khairi. Profesor Edward Omar Sharif. Bapak Hasan Nasbi. Bapak Muhammad Qadiri. Muhammad Qadari. Ikuti lapas sumpah ahli yang akan saya tuntun menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih yang mulia kembalikan. Baik, terima kasih yang mulia. Dimohon keluar dulu untuk para ahli selain Pak. Yang mana dulu ini Prof Yusril yang mau didengar? Pak Asrun atau ngacak? Yang pertama akan didengar adalah Profesor Andi Muhammad Asrun. Silahkan, selain Pak Andi Asrun, mohon menunggu di luar. Jangan lalu Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.